Intro Ada ungkapan yang mengatakan pengalaman adalah guru yang baik. Ungkapan ini mengandung arti bahwa apa yang telah terjadi sebelumnya dapat menjadi pembelajaran bagi kita. Pengalaman dapat mengajarkan kita untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pengalaman bisa membuat seseorang lebih kuat dan tangguh. Pengalaman juga bisa membuat orang lebih bijaksana. Dalam kunjungan yang kedua ke Mesir, saudara-saudara Yusuf membawa bersama dengan mereka bernyamin. Karena ini adalah syarat yang ditetapkan oleh Yusuf yang mereka kenal sebagai penguasa di Mesir pada saat itu. Bagi mereka bila mereka ingin memberi bahan makanan kembali di Mesir. Dalam skenario yang diatur oleh Yusuf, didapatilah bahwa ditemukan piala Yusuf dalam karung bahan makanan bernyamin. Yusuf memberikan perintah bahwa orang yang karungnya ditemukan pialanya, maka orang tersebut harus menjadi budak dan tinggal bersamanya. Dalam kondisi seperti itu, tampillah Yehuda untuk membela bernyamin. Seperti yang tercatat di dalam kejadian pasal 44 ayat 18 hingga ayatnya yang ke 34. Yehuda dengan berani berkata kepada Yusuf, apa yang akan terjadi jika mereka meninggalkan bernyamin di Mesir? Bagaimana ayah mereka akan mengalami kedukaan bahkan dikatakan sampai akan turun ke dalam dunia orang mati? Kemudian Yehuda mengajukan diri untuk menggantikan bernyamin sebagai budak, sebagai bentuk pertanggung jawabannya di hadapan ayahnya. Bahwa mereka akan membawa bernyamin dengan selamat kembali kepada ayah mereka. Pengalaman melihat bagaimana ayahnya begitu berduka cita ketika kehilangan Yusuf membuat Yehuda belajar untuk lebih bertanggung jawab. Bahkan dia menjadikan dirinya sendiri sebagai jaminan atas keselamatan diri penyamin. Yehuda tidak lagi menjadi seorang yang merasa saudaranya adalah saingan seperti yang dulu dia perlakukan bagi Yusuf. Yehuda lebih fokus pada ayahnya saat ini daripada dirinya sendiri. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan setiap kita pasti punya pengalaman. Apakah pengalaman keterkurukan ataupun pengalaman mengalami kesuksesan. Kita pernah jatuh di dalam dosa. Dan karena jatuh di dalam dosa itu membuat tidak ada damai sejahtera di dalam hidup kita karena kita terpisah jauh dari Allah. Dengan pengalaman ini akan mengingatkan kita untuk kita bisa menjaga hidup kita supaya kita terhindar dari dosa. Ataupun kita pernah punya pengalaman bagaimana begitu bersuka citanya kita ketika kita bisa terlibat di dalam melayani Tuhan. Nah melayani pengalaman ini juga boleh menolong dan memotivasi kita untuk lebih bersemangat lagi di dalam melayani Tuhan. Karena melayani Tuhan mendatangkan sukacita di dalam hati kita dan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan yang teristimewa boleh memuliakan nama Tuhan. Mari saudara kita mau belajar dari pengalaman yang telah kita alami. Dengan pengalaman-pengalaman itu boleh membuat kita mempunyai hidup yang lebih bijaksana. Untuk kita bisa menjalani hidup ini dengan lebih baik. Dan kita bisa tahu apa yang seharusnya kita lakukan agar hidup kita boleh semakin memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita belajar dari setiap pengalaman hidup kita. Dan kita menjadi orang-orang yang semakin bijak. Kiranya Tuhan menolong setiap diri kita. Saat yang indah ini kita kumpul bersama. Kasih Tuhan menolong kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.